Mungkin bisa dijelaskan agenda sidang hari ini, Pak? Tadi Majelis Hakim mengatakan akan menunjuk mediator Tadi sebenarnya kami mendesak juga Majelis Hakim untuk melakukan mediasi sekarang saja Karena kemarin Majelis Hakim mengatakan sebenarnya hari ini itu dua agenda Yang pertama legal standing, yang kedua mediasi Nah cuma tadi ternyata mediasinya ditundang minggu depan Nah tadi begitu selesai sidang, Majelis Hakim menunjuk pada terang untuk dihadapan kepada mediator Tadi kita sama-sama menunggu sama perwakilan Pak Kapolri Ternyata tadi perwakilan mediator mengatakan jadwal mediasi itu minggu depan, tanggal 4 September Artinya sidang hari ini ditunda ya Pak? Enggak, sidang hari ini berjalan, nah cuma harusnya berbarengan dengan mediasi Nah cuma tadi ternyata karena katanya mediator ini kan juga hakim Karena banyak sidang, akhirnya hakim yang ditunjuk pada mediator ini menjadwalkan tanggal 4 mediasi Yang mudah-mudahan saja, yang mudah-mudahan minggu depan itu mediasi Tadi Majelis juga mengatakan kalau memang ada kesepakatan mediasi ini ya Karena yang kami tutup adalah membuka CCTV dan handphone Nah kalau ternyata minggu depan ya kita berdoa ya mudah-mudahan Pak Rizkyo Sigit Sebagai Kapolri yang menyadari kewajibannya ya diberikan bidaya Apakah apa namanya membuka CCTV dan handphone ini adalah kewajibannya Ya mudah-mudahan minggu depan mereka bawa CCTV kan kita gak tahu ya Kita berdoa aja, kita berdoa yang baik-baik aja Siapa tahu minggu depan ternyata mediasi mereka bawa CCTV dan handphone Bisa kita buka di sini, kira-kira begitu Bang artinya dengan sudah adanya juga tim lawyernya dari Kapolri Artinya sudah ada tanggapan dari Kapolri sendiri ya Bang? Ya tadi juga anak-anak media kan, teman-teman media juga tadi berusaha mewancarai perwakil dari Pak Kapolri Nah cuma dia tadi mengatakan, saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan keterangan Karena mereka sepertinya ya tidak diberikan lah kewenangan-kewenangan statement atau keterangan terkait dengan bidatang kami Tapi gak jadi masalah, kan minggu depan mereka wajib Minggu depan mereka ketika mediasi, ya tentu mereka harus menjawab Nanti saya akan sampaikan nanti jawabannya seperti apa Saya juga jujur aja, kita ini teman-teman ini penasaran Saya yakin juga masyarakat Indonesia penasaran Kenapa sih Pak Kapolri tidak mau buka Atau kenapa sih Pak Kapolri tidak mau memerintahkan Kak Polda Untuk membuka CCTV dan handphone ini ada apa Nanti mereka harus jawab Harus wajib mereka jawab Karena dalam mediasi apa yang kita minta, mereka harus menjawab Nah nanti tinggal menawar-menawar Apakah mereka menawarkan, memperlihatkan kepada kami atau bagaimana Nanti kita lihat aja Nah makanya kita penasaran nih Apa sebenarnya yang ada di pikiran Pak Kapolri Apa yang sebenarnya ada di hati Pak Kapolri Sehingga, sehingga Pak Kapolri kok rela, ikhlas ya Institusinya dihujat, ya dikritik, sampai digugat Nah kita pengen tahu juga nih, kenapa sih Pak Kapolri sampai bisa seikhlas begini Serela seperti ini, sampai di, jadi bahan pembicaraan se-Indonesia ini ada apa Kenapa dia nggak mau buka, kenapa dia nggak mau memerintahkan Kak Polda Untuk hanya sekedar membuka CCTV dan handphone Apalagi ini ada, apa namanya Ada tujuh terpidana yang masih menjalankan hukuman di dalam penjara Dan ya mereka sedang berusaha untuk keluar dari penjara Bang mungkin apa sih bang update terbaru Ngelihat kasus Kasus ini kan sudah mulai redup gitu loh bang Ya justru begini, kasus ini sepertinya redupnya Ya redupnya itu karena Pegis Dewan sudah keluar awalnya Nah sekarang Sakatatal sudah selesai PK-nya Tinggal 6 terpidana nih sekarang nih yang sedang majuin PK lagi Sepertinya bukan redup, justru ya Justru perkara ini akan lebih panas lagi Kenapa? Saya juga dan teman-teman kita ini dapat tuasalah baru lagi Ada perkara baru lagi Terjadi di Jawa Barat lagi Di Olsek Soreang, Jawa Barat Ya makanya minggu depan Kalau lah tadi mediasinya tidak dikundang minggu depan Maka saya akan sampaikan Saya sudah membawa data Saya sudah apa namanya ingin menyampaikan bahwa Sampaikan tolong ke Pak Kapoli ya Secara langsung Karena ada perkara baru lagi Ada 4 terpidana sekarang Yang diduga juga salah tangkap Dan mereka sudah sedat nangi di Lapas Sudah sedat nangi di Lapas Kempat-empatnya menyatakan dengan tegas Mereka mengalami penganiayaan Bahkan di antara 4 Ada satu orang namanya Kang Maman Dia mengalami Pengkekerasan yang sangat luar biasa Sampai katanya sekarang Dia mengaku sama saya Kalau dia baca handphone Dia baca koran itu Agak bergoyang Kenapa? Karena dia tunjuk disininya itu Ditindih kaki meja Nanti saya akan kirim surat secara resmi Kepada Pak Kapoli Kepada Kadipropam Kepada Iwak Sum Tolong Bentuk tim Dan turun ke Lembaga Pemasarakatan Jelengtong, Bandung Inilah Makanya saya bilang ya Kalau seandainya Pak Kapoli Tidak menghentikan Tidak menghentikan Cara-cara seperti ini Yang bisa Mentersangkakan orang Bisa menahan orang Hanya karena berdasarkan Keterangan orang Keterangan saksi Bahaya Selaka Percayalah sama saya Pak Kapoli Pak Kapoli Percayalah sama saya Pak Kalau Bapak tidak berani membuka Tidak berani bersih-bersih Tubuh Poli Pak Yang namanya salah tangka Penganianyaan dan sebagainya Ini pasti akan terjadi terus Tidak tahun ini Tahun depan Tidak tahun depan Tahun berikutnya Saya berharap ya Pak Kapoli Tolong Hentikanlah Hentikan Kalau ada Logion Paso Hentikan Dan jangan diteruskan Demi apa Demi Apa namanya Ya tadi Demi Yang namanya Apa Penegakan hukum lah Nah ini kebetulan ya Ini yang di Soreang ini Yang di Bandung ini Ini terjadinya kebetulan Tahun 2023 Tapi kan masih baru-baru ini Pada saat Pak Lisyah Sikit Masih menjabat Kapoli Nah sekarang Nah tunjukkan Pak Yang namanya presisi Ya kan Presisi ini Pak Kapoli selalu Gaung-gaungkan program presisi Sekarang Ya pada saat Bapak menjabat Kapoli Ini terjadi Kalau Pina tahun 2016 Bapak belum jadi Kapoli Belum ada program presisi Sekarang Ya tahun 2023 Saat Bapak sudah Jadi Kapoli Sudah Apa namanya Mencanangkan program Yang namanya presisi Ternyata Ternyata tahun 2023 Ada orang yang diduga Salah tangkap Nah ini artinya Seperti yang sama saya Kalau Bapak tidak Segera ya Mencegah Mengambil tindakan Yang tepat Ini akan terjadi lagi Bang ini kan Bang ini kan Kasus PK dari Sakatatal sendiri Kan belum Temui titik terang juga Nah dari Proses ini Mungkin Apa nih Bang Ngebantu Buat PK Sakatatal Atau ngebantu Yang lainnya Atau seperti apa Ya ini kan Justru Gugatan ini kan Kami ajukan Sebenarnya kan bukan Untuk pribadi kami Cuma kami Sebagai advokat Sebagai penegak hukum Tentu memiliki Kepentingan terhadap Penegakan hukum Nah cuma Langkah-langkah hukum Kami yang kami Lakukan ini Pasti ada manfaatnya Untuk Para Tertidana Terutama Sekarang yang sedang Mengajukan PK Ya Sakatatal Ya apa namanya Tujud Yang lainnya Yang sekarang Sedang menjalankan Hukuman Pasti ya Pasti Ini pasti akan Bermanfaat Ya kalau kita Melihat sekarang ini kan Sekarang ini justru Kalau dulu saya mengatakan Bahwa terkait dengan Perkara Binat Serbon ini Itu dibagi Dua kelompok Kelompok kanan adalah Orang-orang yang berjuang Mengungkapkan kebenaran Yang kelompok kiri Orang-orang yang berjuang Untuk menyembunyikan kebenaran Nah sekarang Kelompok yang Di kanan Yang orang-orang yang berjuang Untuk mengungkapkan kebenaran Ini kan pecah juga Jadi dua Ada yang memiliki Keyakinan bahwa Inilah kelantas Ada yang memiliki Ini keyakinan Ada pembunuhan Nah jadi Orang yang mengajukan PKI ini kan ada juga Berkeyakinan lakar atas Ada juga pembunuhan Nah tapi Intinya begini Intinya semua tujuan sama Ingin agar Ingin agar Supaya orang yang Tidak melakukan kesalahan Ini jangan dihukum Itu aja Tapi kita lihat aja nanti Ibaratnya Permasalahan sesakat total Ini PK-nya belum di Belum diumumkan ya Saya gak tau juga Kenapa enggak diumumkan Belum diumumkan Sampai sekarang Harusnya ini Karena perkaranya Sudah menjadi perhatian publik Harusnya buru-buru Diumumkan aja Nah jika bulan Atau ditolak gitu Bang Ada komentar juga Dari Indonesian Police Watch Soal abang katanya Cari muka Dan salah tempat Untuk melakor Dari abang Tudiri Ngelajah seperti apa Ya kalau saya begini ya Saya memaklumi lah Memaklumi Kalau orang yang sudah lama Tidak berpraktek ya Pak Tudiri Sudah lama Berpraktek ya Saya tahu ya Dulu Apa namanya Sekarang kan dia hanya Apa namanya Kesibukan IPW-PW-nya aja Kalau praktek kan dia lama Itu saya lihat Dia tidak berpraktek Ya mungkin Mungkin kan namakan Faktor U juga Mempengaruhi juga kan Faktor U mempengaruhi Terus juga Apa namanya Karena dia tidak lama Berpraktek ya Mungkin ya Tapi saya hormati pendapat dia Gak masalah Cuma ya Pesan saya kepada Pak Sugang Jangan Apa namanya Dia jadi advokat Jadi hakim juga Janganlah Jangan seperti itu ini Apa namanya Kalau bisa Pak Sugang Kalau saya mau dihormati Mau saya hargai Jadilah orang yang pantas Untuk saya hormati Yang saya hargai Kalau dia gak pantas Apa namanya dihormati Yang dihargai Saya juga gak akan Hormati dia Ya Kami ini mengalami Tugatan hukum ya Tentu kami pertimbangkan Ya Dasar Dan manfaatnya Nah Kalau seandainya Dia sesuka-suka aja Ngomong begitu Enggak dikabulkan Dan sebagainya Saya rasa gini ya Tidak pantas Orang seperti dia Mengatakan hal seperti itu Apalagi seusia dia Dia senior kan Kalau seandainya Dia mengatakan Advokat juga harus cerdas Kalau kami gak cerdas Gak jadi advokat Advokat masih cerdas Dan kenapa kami Melakukan bugatan Seperti ini Karena kami ini Orang-orang cerdas Jadi jangan mengatakan Advokat juga harus cerdas Kalau saya mengatakan Bahwa dia Advokat gak cerdas Kira-kira bagaimana dia Kan gitu maksudnya Jagalah ya Jaga etika Ketika kita Dimitai pendapat ya Kalau mau dihormati Jadilah orang yang pantas Untuk dihormati Kalau ingin dihargai Jadilah orang yang pantas Untuk dihargai Kalau dia gak bisa Menghormati dan menghargai Upaya-upaya kita Ya Saya juga tidak menghormati Dan menghargai dia juga Kalau emang dia merasa gini ya Kalau dia merasa Bahwa Oh Sebenarnya Terkait dengan Handphone dan CCTV ini Harusnya Mengagikan bugatnya ketun Sekarang saya tanya Apa yang dia Apa yang dia bisa perbuat Ya Apa yang dia bisa lakukan Untuk menegakkan hukum Coba Berani gak IPW Mengajukan bugatan ketun Nanti kita lihat Siapa yang malu Diapa saya yang malu Nah bugatan dia dikabulkan Atau bugatan saya dikabulkan Kira-kira begitu aja Jangan cuma apa namanya Jangan cuma asal Ngomong-ngomong aja Kalau kami ini orang cerdas Kenapa orang cerdas Saya katakan orang cerdas Orang cerdas Kalau marah Dengan tindakan Kalau dia kecewa Orang cerdas Dengan tindakan Nah kami ini kan kecewa Kami ini marah Sehingga kami dapat bugatan Nah itulah Kecerdasan kami Tapi kalau orang Yang tidak cerdas Marahnya dengan ucapan Nah itu Tandai aja Kecewanya orang cerdas Itu dengan tindakan Kecewanya orang dungu Itu dengan ucapan Nah nanti tinggal aja Lihat siapa yang Lihat siapa yang Apa namanya Siapa yang cerdas Sampai dulu Orang yang berjuang Sekuat tenaga Untuk menyembunyikan kebenaran Harapan saya Kepada Pak Kapori Pak Kapori Berada di Sebelah kanan Berada di kelompok Orang-orang yang berjuang Sekuat tenaga Berusaha Mengungkapkan kebenaran Gitu aja